bismillahirrahmanirrahim silahkan isi form yang ada di kolom deskripsi di bawah masuk ke gandirozaki.com lalu disitu ada form untuk bedah toko isi aja disitu walaupun sebenarnya sudah 8 minggu kebelakang saya review mungkin komennya kurang lebih itu-itu aja jadi kalau teman-teman yang sudah nonton semua series yang bedah atau review toko ini mungkin akan ketahuan bahwa oh si Gani ini komennya hanya hal-hal seputar itu-itu aja karena memang betul sepengaman saya insya Allah yang saya sampaikan yang berhasil di saya tapi belum tentu berhasil di teman-teman oke di video ini judulnya toko yang di review adalah Layli Official Store jadi dia adalah toko Taswanita nah ini tokonya dia toko Taswanita namanya Layli Official Store jadi buat yang nonton disini silahkan mau beliin listrinya silahkan kunjungi aja ini produknya ada 26 performa chatnya 99% keren ulasannya 2200 terus bergabung udah sekitar 2 tahun yang lalu nah ini produknya adalah produk tas tas ijo-ijo gini disebutnya tas muslimah ya saya baru tau kalau ada tas tas khusus muslimah padahal sama-sama aja mau yang muslim pake tas ini juga gak masalah ya ini produknya dan yang terharisnya adalah nah produk seperti ini tas muslimat batik ini beliau ini sudah star plus jadi masnya ini sudah star plus ini sudah oke lah saya gak akan komentar lebih jauh kalau sudah kalau sudah star plus kan sudah pengakuan Shopee sudah keren ya onsetnya berarti sudah 20 juta minimal per bulan lalu membelinya juga ya intinya kriteria star plus sudah oke lah beliau ini sudah star plus jadi saya tidak akan komentar tentang atribut produk tentang produknya dan lain sebagainya lalu yang mau saya komentari adalah harga nah saya melihat ini kayaknya harganya ketipisan deh ini yang terharis adalah ini ini sama seperti ini produknya ini sama ini ini bagus jadi walaupun produknya sama tapi 2 SKU atau 2 link ini bagus nah saya cek yang ini saya lihat yang terharis itu adalah produk yang ini yang tas muslimat ini yang warna hijau ini harganya 58999 nah ini beliau ini dari tasiknya saya lihat mana ada tulisannya tadi saya sudah kepo-kepoin Lely Official Store ini dari tasik saya gak tau 60 ribu ini kemahalan atau kemurahan mungkin HP-nya dengan tas kayak gini ya ini kan aksesorisnya lalu dia ini kulit atau semi kulit saya gak tau feeling saya mengatakan ini HP-nya mungkin di sekitar 40 ribu atau mungkin 50 ribu karena kalau baju aja ngejahit dengan sekompleks ini sekitar kos jadinya 20 ribu belum bahan baku ini ya mungkin sekitar peladuga saya mudah-mudahan saya gak terlalu salah gak ngacau-ngacau amat itu harganya di HP-nya di 40 ribu jadi marginnya sekitar 20 ribu itu marginnya marginnya 50% lumayan sih tapi menurut saya itu ketipisan mungkin lebih ya 50 ribu kayaknya HP-nya yang punya takut tolong komen di bawah bener gak sih HP-nya 50 ribu untuk tas yang itu tas yang laris itu 50 ribu kalau bisa di bawah itu ya bagus yang intinya sebenarnya kalau marginnya ketipisan saya gak tau realnya si Lely Official ini marginnya ketipisan atau enggak kalau ketipisan ini buat teman-teman yang lain juga itu akan susah scale up jadi meskipun laris akan susah scale up oke laris misalkan penjualnya 10 juta sebulan mau naik jadi 20 juta jadi 30 juta jadi 100 juta itu akan susah kenapa? karena teori scale up itu kayak gini kurang lebih jadi kita punya sales ada margin marginnya kita investasikan untuk menambah sales sekarang kalau marginnya tipis nah marginnya misalkan cuma segini tipis kalau investasinya juga sedikit kan jadi salesnya juga naiknya sedikit tapi kalau marginnya tebul dia tebul segini yang diinvestasikannya jadi lebih banyak salesnya juga harapannya lebih banyak nah itu teorinya kayak gini teori sederhananya seperti itu jadi kalau marginnya lebih banyak lebih besar lebih tebal kita bisa scale up lebih mudah harusnya gitu nah investasinya apa? investasinya itu yang bukan kayak investasi ke saham tapi investasi kayak misalkan perbanyak produk lalu endorse lalu iklan iklannya juga yang misalkan brand awareness lalu campaign ikut campaign Shopee campaign Lazada campaign Tokopedia atau misalkan hire karyawan baru yang bisa nambah nambah jam Shopee Life misalkan itu adalah investasi juga jadi kalau marginnya terlalu tipis kita muterinnya itu susah muterin untuk scale up itu susah itu teorinya seperti itu saya mohon maaf buat mas Lely official ini saya so tahu gak kalau marginnya ketipisan kalau iya ya berarti tebak-tebakan saya benar tapi ini bagus buat teman-teman bahwa memang kalau marginnya tipis tipis banget susah untuk scale up lalu yang masih komentari adalah coba bikin voucher ya ini saran saya karena ini yang terlalis adalah produknya 60 ribu coba bikin voucher karena saya lihat gak ada voucher yang aktif coba bikin voucher yang harga yang minimal belanjanya itu lebih dari 60 ribu harapannya meningkatkan basket size average basket size kalau average basket size-nya makin tinggi ya harapannya ya marginnya lebih-lebih besar jadi cobain bikin voucher karena saya lihat ini gak ada voucher yang aktif nah kalau misalkan bisa bikin yang di atas 60 ribu harapannya orang nambah-nambah lagi nih jadi yang ini yang betul-betul disini lalu nambah-nambah misalkan pouch yang 10 ribu jadi dapat diskon lumayan misalkan 1% ya terserah diskonnya berapa hitung-hitung aja yang jelas itu menggugah customer untuk belanja produk yang lain lalu terakhir komentar dari saya coba mainin harga coret ya kalau fashion menurut saya wajib mainin harga coret itu memang mainin psikisnya customer apalagi ibu-ibu ya ini works loh jadi saya produk brand saya namanya baju yuli jadi ada produk yang memang hampir sepanjang tahun diskon terus jadi produk jilbab itu harga asiknya 65 ribu tapi sepanjang tahun gak pernah saya jual saya harga ini jadi dia naik turun diskonnya kadang 35 ribu jadinya kadang 40 ribu kadang kalau lagi flash sale lagi 27.500 jadi ini naik turun naik turun naik turun gak statis dia 65 ribu ini nipu orang dong karena harga coret karena gak pernah dijual 65 ribu ya gak nipu juga sebetulnya karena orang tinggal gak beli kalau merasa gak cocok gak nyaman oh ini penipu ya gak usah beli aja jadi ini sudah works karena lihat aja brand-brand besar selalu main harga coret teman-teman jadi di fashion itu harga coret works ya kalau non fashion saya gak berani bilang berhasil atau berhasil ya tapi kalau di fashion harga coret itu works atau berhasil oke sekian aja video review ini jika teman-teman mau review tokonya isi aja google form yang ada di deskripsi di bawah jangan lupa subscribe pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal seputar hal apa pun juga boleh silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah jadi enak ya yang review toko ini jadi kita langsung studi kasus harapannya ya kita langsung praktek dan teman-teman kalau yang jualnya sama mungkin bisa menerapkan hal yang sama sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati